Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Karang Taruna optimalisasi pengembangan usaha ekonomi produktif dengan sasarannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita ikuti liputannya. Pengurus dan anggota Karang Taruna se-provinsi Kalimantan Selatan bakal diberikan materi optimalisasi pengembangan usaha ekonomi produktif yang sasarannya untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis usaha ekonomi produktif tergantung pada daerah masing-masing seperti tapin dan balangan jenis usahanya kebun karet untuk Kabupaten Banjar pengembangan usahanya dari sektor pariwisata. Hal tersebut seperti disampaikan Ketua Karang Taruna Kalimantan Selatan, Irwansa, di selara pekerja Karang Taruna yang ke-7. Mau optimalisasi sebetulnya peran daripada web usaha ekonomi produktif Karang Taruna. Jenis usahanya apa? Jenis usahanya ini tergantung nanti di daerah masing-masing. Kalau misalnya di tapin itu nanti ada kebun karet, kemudian di balangan juga di tapin itu ada peringkanan dan petanian. Dan di Kabupaten Banjar itu yang kita kembangkan adalah nanti adalah desa wisata. Desa wisata itu ada yang di satu di Belangian, di daerah yang kanan, yang kedua di desa Kiram itu nanti kita tingkatkan juga pemberdayaan karang tarunannya. Selain membahas pengembangan usaha ekonomi kreatif, rapat kerja ini juga mengagendakan pembahasan Kemah Bakti Wisata ke-31 yang rencananya akan diselenggarakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaku usaha yang dinaungi Karang Taruna di Kalimantan Selatan ada sekitar 30 wira usaha yang sudah jalan. Untuk itu Karang Taruna dan Dina Sosial akan duduk bersama guna mengoptimalkan usaha ekonomi produktif ini supaya ke depan bisa dikembangkan.